Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dikatakan demikian, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nah, Yesus hadir. Untuk apa? Untuk menghadirkan kebaikan yang hilang oleh karena dosa. Saudara, semua manusia mencoba untuk mengenangkan diri mereka masing-masing. Karena dosa, manusia mulai terjebak dengan egonya. Mereka berusaha mengenangkan diri mereka masing-masing, saudara. Padahal sejak semula, Tuhan menjadikan manusia itu baik adanya. Tuhan menjadikan segala sesuatu-satunya itu baik adanya. Tetapi dosa yang mengacaukan, tetapi dosa yang merusak, saudara. Nah, karena itu, hari ini kita belajar bahwa kita dibawa untuk memandang kepada Kristus Yesus. Dia sungguh kebaikan itu, saudara. Kebaikan itu pernah ada sejak pencipaan. Tetapi dosa merusak. Dosa mengacaukan segala sesuatunya. Dan kehadiran Yesus ingin memulihkan kebaikan itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus Yesus adalah kebaikan itu sendiri. Nah, Dia akan memuaskan saya dan saudara dengan kebaikannya. Setuju katakan amin. Saudara, ada tiga wujud kebaikan yang memuaskan saya dan saudara. Yang pertama, kita lihat di ayat yang kelima. Mas Pur 65, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang kau pilih, yang kau dekatkan kepadamu. Ia akan tinggal berdiam di pelakaranmu. Kami akan dipuaskan dengan kebaikan dari kediamanmu. Bahkan dari baikmu yang kudus. Yang pertama, saudara. Kebaikan yang memuaskan saya dan saudara. Dari Yesus Kristus adalah dari kalimat ini. Engkau didekatkan kepada Yesus, saudara. Yang menjadi wujud kebaikan yang memuaskan. Dari Yesus kepada saya, kepada saudara adalah. Saya, saudara, didekatkan kepada pribadinya. Pribadinya. Amen. Saudara, kita bisa dekat. Kita bisa percaya Yesus. Itu karena Yesus sendiri. Siapa yang memberi iman di dalam hidup saya dan saudara? Ya, Yesus, saudara. Iman itu benihnya dari Yesus. Dan Yesus yang membuat iman itu semakin bertumbuh. Saudara, mayoritas kita pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada orang yang baik. Kepadanya. Betul nggak? Saudara, kenapa kita berpikir begitu? Oh, kalau hari ini saya baik sama Yesus. Yesus baik sama saya. Hari ini saya habis bohong. Jangan-jangan nanti saya dihukum oleh Tuhan. Saudara, mayoritas kita berpikir seperti itu. Keliru, saudara. Bahwa sesungguhnya kebaikan Yesus sama sekali tidak terpengaruh dengan diri saya, diri saudara. Kalau hari ini kita nggak baik sama Yesus, Yesus tetap baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan Tuhan-Tuhan Yesus kita. Baik, saudara. Yesus kita itu baik. Saudara, terkadang kita punya pemikiran yang keliru tentangnya. Karena kita salah berpikir tentang Yesus, Tuhan ingin saya dan saudara dekat. Gimana caranya supaya saya dan saudara dekat sama Yesus? Satu, biasanya Tuhan kasih masalah. Oh ya, loh. Coba saudara lagi banyak duit, lagi banyak cuan. Dekat nggak sama Yesus? Ya, puji Tuhan. Ada beberapa orang ketika diberkati, dia semakin dekat dengan Yesus. Tapi mayoritas ketika dulunya nggak punya uang, sekarang punya uang. Baik, baik Yesus. Ayo ke gereja, tunggu. Mau jalan-jalan dulu ke Jepang, ke Korea. Sekarang nggak bisa. Rasain. Karena pandemi orang nggak bisa kemana-mana, saudara. Nggak bisa. Pada halu. Hari-hari ini banyak orang lagi halu, saudara. Upload foto-foto lama. Waktu mereka pernah jalan-jalan ke luar negeri. Mereka pengen ke sana lagi, tapi kondisi saatnya nggak bisa. Karena pandemi. Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Tengah-tengah dia izinkan masalah datang kemana kita. Dia izinkan kita mungkin yang dulunya kerja baik-baik. Sekarang di rumahkan. Dulunya nilai gaji yang kita terima sudah cukup. Sekarang dikurangi. Terjadi pemotongan. Apalagi, bahkan ada yang di PHK, saudara, karena hari-hari ini. Bahkan saudara yang mungkin punya usaha. Toko. Terjadi penurunan. Bahkan terajar untuk bangkrut. Sepertinya itu persoalan. Sepertinya kok Tuhan itu kok. Jahat banget ya. Secara pikiran manusia. Secara umumnya seperti itu. Kenapa ya menijinkan seperti ini? Bisa nggak bagi Tuhan menghilangkan pandemi COVID-19 ini? Dengan membalikkan lapatangan. Bisa. Bisa. Kenapa harus menunggu waktu setiap lama? Kita ibadahnya harus pakai masker. Dulunya nggak pakai masker nggak apa-apa. Iya. Ibadahnya normal ini namanya, saudara. Dulunya kalau ibadah nggak pakai masker. Sekarang pakai masker. Ini normal. Harus jaga jarak. Dujunya jaga jarak. Tidak bersentuhan. Dulunya kalau selama jabatangan. Sekarang pakai salam. Namaste. Iya. Seperti ini, saudara. Terjadi perubahan-perubahan. Nggak nyaman. Tetapi Tuhan dijinkan ini, saudara. Untuk mendidih. Mengajar kita. Beberapa orang yang melayani. Bapak Tuhan. Dulunya mereka nyaman. Dengan pelayanannya. Sekarang sepertinya pelayanannya dikorak-korandakan. Hidupnya dari pelayanan. Sekarang nggak bisa ngambang-ngambang. Saudara. Apalagi nambang-ngambang Tuhan di kota-kota lain. Puji Tuhan. Gereja YS Makassar sudah buka ibadah dari tiga bulan yang lalu, saudara. Saya bersama tim selalu berdiri di depan pintu. Menyiapkan protokol. Saudara. Emang dari minggu ke minggu terjadi peningkatan jumlah jemaat, saudara. Yang paling banyak, ibadah keempat. Kan kami di sana ada empat kali ibadah, saudara. Yang paling sedikit, ibadah pertama. Dari dulu memang ibadah pertama paling sedikit. Biasanya ibadah pertama pagi hari yang datang adalah orang-orang senior, saudara. Nah, tapi terjadi perubahan ini dulunya ibadah yang kedua yang paling banyak, saudara. Di Makassar. Tapi sekarang ibadah yang keempat. Dan cenderung banyak jiwa-jiwa baru. Kenapa saya tahu? Saya berdiri di depan. Ya, kenapa saya tahu kalau itu jiwa baru? Padahal jumlah aset itu banyak, ada ribuan. Saudara. Tahu lah. Gampang caranya. Lihat apa yang dia bawa ketika ke gereja. Kalau biasanya jemaah di AS ke gereja, Nggak bawa Bible. Coba saudara bawa Bible. Oh, puji Tuhan ada yang bawa Bible. Cenderung kita sekarang nggak bawa Bible kan. Bible kita ada di sini semua kan. Tapi ketika ada jemaah, Bawa Bible bukan IMB lagi. L-A-I yang pakai resorting, saudara. Ketauan itu bukan jemaah di AS. Saudara. Dan itu banyak, saudara. Ya, awalnya dari 100, Sekarang sudah mencapai angkat 600. Ibadah keempat toh, saudara. Dan ibadah yang pertama, Hari ini tadi mencapai 190. Biasanya ya, 800 orang, saudara. Karena pandemi, Nggak banyak orang yang datang, saudara. Masih, Emang kita membatasi usia yang senior, Ya, 60 tahun ke atas, Diharapkan ibadah online di rumah. Anak-anak, 12 tahun ke bawah ibadah online di rumah. Dan sampai sekarang pun, Ya, SKIS tidak ada di Makassar, saudara. Ya, jadi, Itu yang terjadi, saudara. Kok rasanya nggak nyaman ya ibadah? Beberapa orang ketika dibuka ibadah, Buat semuanya kita amun, saudara. Padahal dulu kalau ibadah, Ya, ke gereja, Kalau lagi ibadah di gereja, Online terus. Buka HP, Buka Facebook, Sementara di Ketorba, Buka Facebook, Buka Instagram, Buka WhatsApp, saudara. Online terus. Giliran, Karena pandemi, Harus ibadah online, Pada nggak nyaman. Disuruh online, Nggak mau online. Ya, Nggak disuruh online, Online terus, saudara. Ya, inilah realita yang terjadi, saudara. Masalah. Itu juga diizinkan, Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan berarti saya nggak punya masalah, Saya cerita. Saya ngalami, saudara. Efek dari pandemi, Saya ngalami. Sikit kesaksian, saudara. Ya, kami di gereja, Seperti Bukai, Kami ngalami pemotongan 40% Secara pendapatan kami. Biasanya kami terima bulanan, Ya, sekian. Kemudian harus dipotong 40%. Nah, singkat cerita, saudara. Kami harus putar-putar. Ya, secara manusia, Mungkin kita berkata, Loh, kok ini? Ya. Mungkin kita yang ngalami, Mungkin perasaan nggak terima, saudara. Tapi saya belajar, Bersyukur bersama dengan istri, Sudah lah, kita berusaha untuk mengerti. Karena semua mengalami yang sama. Semua lagi kesusahan. Secara finansial, Inka mulai terjadi penurunan. Sudah kita berusaha untuk mengerti. Gereja, kok mengalami penurunan, saudara. Nah, dan kami, Akhirnya sepakat berdoa Tuhan, Uang sekolah tetap jarang. Loh, Mereka anak-anak, Bada sekolahnya di rumah, saudara. Sekolah online. Tapi uang sekolah yang angkanya Nggak berubah-berubah, saudara. Nggak turun-turun, saudara. Ya, Satu anak sudah 900 ribu lebih. Dua anak, dua juta, saudara. Kurang lebih dua juta. Loh, Itu terus dibayang setelah tiap bulan. Loh, Cikiran rumah. Yang harus kami cicir tiap bulan. Akhirnya kami mengajukan Untuk relaksasi. Ya, Angkanya harus diturunkan. Puji Tuhan. Di ACC. Saudara. Ngarami seperti itu, saudara. Dan, Ternyata, Ketika kita tidak putus asa Dalam persoalan kita Doa, Minta ide sama Tuhan. Tuhan kasih ide, saudara. Akhirnya, Kami Awalnya jualan. Saya nggak punya pengalaman jualan, Sejujur. Karena basicnya dari Tangkat Sekolah Sampai SMA Nggak pernah kerja ikut orang. Nggak pernah ngalaminan Tanya kerja secara sekuler, saudara. Tapi, Istri saya punya pengalaman itu, saudara. Dan, Puji Tuhan. Tuhan memberi pasangan Untuk saling melengkapi. Dan, Istri saya akhirnya jualan. Awalnya jualan APD. Jualan masker, Face Shield, Hensi Anstizer. Apalagi. Baju. Harsma, saudara. Baju yang itu. Kayak astrolog. Iya. Apalagi. Kacang mata. Untuk penelengkapan ini, APD. Alat pelindung diri, saudara. Awalnya seperti itu. Puji Tuhan. Kami Dari situ juga mulai menuai, saudara. Dari penjualan itu mulai menuai. Orderan dari kotak-kotak, saudara. Malah orderannya bukan dari Makassar, saudara. Pemesanan sebenarnya keluar kotak. Dari Napire, ada yang daerah Luru, saudara. Kami ngirim kotak-kotak, gitu ya. Belinya bukan satu biji, dua biji, saudara. Satu bijis, dua bijis. Sudah lusinan, saudara. Nah, puji Tuhan dari situ. Dan kemudian harga APD semakin terjun bebas. Dari hari-hari dulunya, melonjak tinggi. Terjadi penurunan, saudara. Kemudian akhirnya, Jual lagi. Tuhan, apa lagi yang bisa dijual? Ya. Akhirnya, muncul lah ide. Alat dapur. Saudara. Saudara, berpikir nggak? Orang lagi susah duit. Apa, nanggungin orang mau beli alat jauh, saudara. Mending muanya disimpan untuk makan, kan? Tapi ada loh. Ada sungguhan. Beli oven, beli microwave, mixer, saudara. Ya, kenapa? Mereka di rumah terus. Ibu-ibunya mungkin pandang bosa. Mereka hanya belajar rasa, saudara. Dan itu laku, saudara. Laku, saudara. Nah, waktu itu terjadi, kami langsung mengirim juga kebanyakan main ke daerah. Nggak, kami nggak main kota Makassar, saudara. Tapi ada juga yang retail-retail di kota Makassar. Ada, satu, dua, gitu. Tapi fokus kami kebanyakan ke daerah, saudara. Pengiriman ke daerah keluar kota Makassar. Dan kuji Tuhan, terjadi pelipat bandahan, saudara. Situ kami menuai. Nah, dan singkat cerita salah satu pembeli alat dapur, itu nitip. Nah, itu dari daerah lu, saudara, nitip dibelikan daging. Saudara, kalau di puni ada nggak yang namanya Korean barbecue? Masakan Korean barbecue ada ya. Tahu nggak daging yang biasanya kotak tipis, ya, kayak gini, panjir, bantuknya, tapi tipis. Yang kami tahu itu daging sapi. Yang kami tahu dulu, saudara. Pokoknya kalau makan itu, ya namanya makan daging sapi, saudara. Karena itu punya nama, punya istilah. Namanya chocolate, saudara. Nah, orang dari Lubu, salah satu pembeli alat dapur kami, saudara, minta titip beli daging semacam itu. Untuk apa? Karena anaknya yang sekolah di Surabaya, itu mau pulang ke rumah. Biasanya di Surabaya, namanya kota besar, saudara. Makan gituan kan biasa di kota besar, saudara. Nah, kembali ke rumah, di Lubu, itu nggak ada. Nah, titiplah kami. Nah, kami belikan di salah satu supermarket, kalau di Makassar, ada di jalan asal ini. Itu harganya mahal. Oke lah, karena mereka makan untuk konsumsi keluarganya sendiri, nggak masalah. Dan mereka juga dari keluarga berada, beli lewat kami, saudara. Awalnya sebenarnya nggak, awalnya sebenarnya kami nggak ambil keuntungan. Karena sifatnya nitip. Awalnya nitip. Ya, bukan just tip, di sini, bukan. Cuma nitip, kalau belikan, kalau nanti dikirimkan. Sudah, cuma nitip. Kami nggak ambil untung juga awalnya sih. Akhirnya kalau lama lama, pesan terus ya. Ya kan, pesan terus ya, dicuani lah. Ya kan, diambil untung dikit lah. Wah, transport juga kita ke sana, pakai bensin kok, bukan jalan kaki, saudara. Jadi kita ambil untung tipis, dikit. yang bersatu kan juga mengerti. Nggak apa-apa. Bicara saja. Oke. Nah, dari situ, saudara, kami terjebak. Saya pakai istilah terjebak. Kenapa? Gara-gara itu, orang yang bersangkutan, dulunya beli untuk konsumsi pribadi. Dia mau jualan, saudara. Dia mau jualan. Bisa nggak saya jual? Nah, karena dia mau jualan, mungkin kita ambil barang di tempat yang mahal, saudara. Kita cari lubangnya, di tempat di mana yang bisa ada lurang, distributornya, saudara. Dapatkah kami? Tetapi ada minimal pemesanan. Untuk dapat harga kurang, itu kan, mesti ada minimal pemesanan, saudara. Nah, mau nggak mau, kami harus pesan segitu banyak, saudara. Kami nggak punya freezer, yang besar waktu itu. Freezer kami cuma 100 liter. 100 liter itu kayak apa sih? Kayak, dua kotak ini loh, pantai, kayak gila. Dua kotak saja, kecil. Tapi tuh, bisa banyak, saudara. Dan akhirnya, gara-gara pesan, kami harus bisa di freezer, saudara. Ya, bukan berarti kami banyak uang, bisa beli freezer. Nggak, ya. Ya, nyicil juga, saudara. Puji Tuhan, ada beberapa yang, hasil keuntungan, jual alat dapur, itu dipakai, untuk membeli freezer. Nah, freezer-nya itu bukan freezer-freezer, kecil, saudara. Freezer-nya dari sini, sampai ke sini, saudara, freezer-nya. Dan itu ada di rumah, ada cedatigil, saudara. Nah, Tuhan, dari mana? Ini lagi susah. Saya sendiri lagi dipotong. Ya, tapi kok bisa beli freezer? Saya kakakkan, karena Yesus. enggak punya pikiran jualan kayak di Tuhan, awalnya, saudara. Ini modal besar. Tahu-tahu, saudara, gara-gara kami sering upload di Facebook. Saudara, kalau berteman sama saya di Facebook, ya, seringkali istri saya upload, dan tag ke saya, ya, tag nama saya, dari Facebook, muncullah satu investor. Kenapa? Lihat, ini tepun banget ini, rajin banget jualan. semangat banget jualan. Tiba-tiba, orang dari kendali hubungi istri saya. Bu, bisa enggak saya nana modal? Dikanya istri saya waktu itu. Ibu, butuh berapa? Kami enggak, enggak berani pegang uang banyak-banyak uangnya orang, saudara. Ya, sudah 10 juta aja modalnya lah. Ya, akhirnya, diteransport ke 10 juta. 10 juta, cuma dapat satu risa, saudara. Singkat cerita, memang terjadi penjualan, 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 barang dibeli, barang dijual, barang dibeli, barang dijual, kami metok. Dana, kami kawal, saudara. Modal, kami kawal. Lalu, pas, kok dia tanya lagi, ada perlu dibantu? Lalu, sebenarnya malu sih, minta tambah, malu, saudara. Dan akhirnya, setelah cerita, kami berkata, kami perlu suntikan lagi dana, saudara. Nah, memang, tiap bulan, kami harus, harus, istilahnya apa ya, bagi persenan ke orang itu, saudara. Dan orang ini, gak mau pusing, saudara. Sudah, terserah, atur saja, mau dimasih berapa saya, saya terima, kok. Ya, pokoknya yang penting, jangan sampai ugi. Itu aja. Harus semangat jualan. Loh, itu kalau bukan Tuhan yang kirim, gak mungkin terjadi pada kami, saudara. Tuhan kirim loh, seorang investor, ngasih duitnya. Singkat cerita, kami sampai saat ini, masih pegang uangnya orang itu, 50 juta. Saudara, 50 juta kami pegang uangnya. Ya, tiap bulan kami harus, terus dibagi kan, persenannya. Jadi, keuntungan kami, kami juga memberi kepada, orang itu, saudara. Ya, dan puji Tuhan, sampai hari ini, perputaran kami terus, ya, terus berjalan. di satu pintu terkutup, mulai terkutup, saudara. Dikatakan, gak ada yang bisa diharapkan, dari pintu ini, saudara. Tapi Tuhan bisa buka pintu yang lain. Amen. Kalau saya ngalami, saudara pasti ngalami. Saya yakin setiap saudara punya kesaksian. Apa yang saudara alami hari ini, bahkan dalam usaha pekerjaan saudara, mungkin di dalam kesihatan, dalam uang, saya yakin semua saudara punya kesaksian. Inilah kesaksian yang saya alami, di tengah-tengah pandemi, saudara. Saya dikolong Tuhan. Dan puji Tuhan, semua biaya-biaya yang selama ini, minus-minus, terkutupi semua, dengan hasil penjualan ini semua, saudara. Semua karena Tuhan. Saudara, kalau di Facebook saya rame, dia upload macam-macam, itu karena dia mau jualan, niatnya jualan, niatnya pasangan. Jangan dikira pamer, saudara. Enggak, itu tidak ada maksud pamer, itu maksudnya kami jualan, menarik pelanggan, saudara. Nah, itu caranya kami kerjakan hari-hari ini. Memang kami selama ini bekerja dari rumah, benar-benar. Womp, rom, home. Tapi Tuhan, bisa memberkati kamu. Amin. Semua karena Yesus. Terutama berkata Tuhan. Saudara, saya percaya, masalah yang di alami, itu adalah, awal dari berkat Tuhan, hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kalau saudara mengalami masalah, jangan negatif thinking. Terpikirlah. Pasti ada jalan lain yang Tuhan membukakan ini. Amin. Pasti ada jalan lain yang Tuhan membukakan dari saudara. Jangan langsung mencurigai Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan pengen saudara-saudara. Karena itu, masalah Tuhan yang cinta, supaya kita semakin biat berdoa. Masalah Tuhan yang cinta, supaya kita semakin memandalkan Yesus. Amin. Bukan memandalkan diri kita lagi. Yang kedua, saudara, bagaimana kebaikan Yesus, wujudnya yang memuaskan saya dan saudara. Yang kedua, kalau kita lihat di, ayat yang ke-4, masulungan ke-5, ayat yang ke-4, ditatakan jadi, segala kejahatan, telah melakukan aku, namun engkau menutupi, pelanggaran-pelanggaran kami. Saudara, pernah enggak, ketika saudara pikir salah? Tapi saudara, ketika alami kecelakaan, Tuhan, 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 tolong saudara. Padahal hari itu saudara bikin salah sama Tuhan. Pernah alami itu? Pernah enggak? Sejujur. Pernah enggak? Saudara hari itu bikin salah, entah saudara bikin, mungkin saudara habis bohong sama orang, tahu-tahu lagi naik motor, saudara, tiba-tiba ada mobil, nyalin, nyalin itu melambung, saudara. Dan hampir menyerahkan saudara, hampir menyerahkan motor saudara, saudara terjatuh. Puji Tuhan, saudara bisa, bisa apa ini, kaki saudara bisa menyerahkan, menyerahkan saudara enggak jatuh. Pernah enggak seperti itu, kurang lebih? Ditolong Tuhan, padahal itu bikin salah. Itulah bukti bahwa Yesus baik. Amen. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan salah saudara. Enggak. Tuhan enggak bisa kompromi dengan salah saudara. Tetapi Tuhan mengasih setiap saudara. Amen. Dia membenci dosanya, tetapi mengasih pribadi kita. Itulah Yesus kita, saudara. Yang kedua, wujud bagaimana kita melihat kebaikan yang memuaskan itu, adalah kita dilumputkan dari jebakan. Pernah enggak? Pakku saudara lagi masak, terus lupa matikan kompor, kemudian saudara pergi keluar rumah. Dan pulang rumah, saudara kaget, kompor saudara masih menyalah. Tapi rumah saudara enggak kebataran. Pernah alami itu? Kami pernah. Pernah enggak? Ketika saudara tinggal tidur, tau-tau bangun, masuk ke dapur, kok baunya lain-lain ya? Ternyata gas bocor. Gas LPG bocor. Kami alami saudara bulan lalu. Bangun pagi, saya masuk di dapur, saya enggak sium apa-apa. Ya, bukan karena, bukan karena COVID, saudara. Terus hidungnya bermasalah, bukan saudara. Waktu itu memang lagi flu, lagi enggak enak gitu kan. Istri saya, saya duduk di meja maka, gasnya pada di depan situ, saudara. Berhadapan istri saya masuk. Ini bawa apa ya? Bawa apa? Saya sium-sium. Ya, ada bau. Habis saya merasa itu bau. Akhirnya, coba dibuka. Karena gas LPG kami ada di bawah, di jerset. Kami buka, loh, ternyata, dipegang gasnya, membeku. Dingin. Pernah ya? Pernah ya, kalau miniat? Pegang gas LPG itu dingin, saudara. Es jadi es. Akhirnya kami buka, itunya, apa namanya itu? Ya, itu lah, regulatornya. Dia kami buka, pecah kami amatkan di luar. Jadi, itu terjadi semalaman. Tapi, Tuhan luputkan dari jebakan. Itulah kebaikan yang memuaskan. Mungkin saudara pernah setrika pakaian, rupanya kecohkannya. Saudara keluar rumah. Tapi, rumah saudara tidak terjadi apa-apa. Ya, mungkin korbannya cuma pakaian bono. Tapi, itu artinya Tuhan luputkan dari jebakan. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan itu baik dan kebaikan yang memuaskan saya dan saudara. Lebih dari sekedar masalah kolpor, lebih daripada sekedar masalah urusan japur, urusan setrikaan, saudara, Tuhan bisa meluputkan saudara dari kejahatan-kejahatan yang lain. Dari jubakan-kejahatan yang lain. Ketika kamu berbuat baik, di sekitar saudara ada pemutihkan. Berusaha untuk menjaga saudara, supaya saudara jatuh. Apalagi, ketika saudara sudah jatuh, diceritainlah keburukan saudara. Ceritainlah kita malam seperti itu, saudara. Tapi, ingat, ada Yesus yang sanggup menolong kita, menyatakan kebaikannya bagi saya dan saudara. Dan kebaikan yang memuaskan, dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, dan anak-anaknya jatuh terguetan, dia sanggup menupukan kita dari jebakan-jebakan mau membawa kita di dalam kebaikannya. Tepuk tangan buat doa-doa untuk kita. Ini yang terakhir. Pujuk dari kebaikan Yesus yang memuaskan saya dan saudara. Di ayat yang pernah dikatakan apa, saudara? Engkau akan menjawab kami dalam keadilan. Stop sampai situ saja. Tuhan menjawab doa kita dengan keadilan. Jadi, wujud yang ketiga. Kebaikan Yesus yang ketiga. Yesus menjawab doa saya, doa saudara, menurut keadilannya. Kalau hari ini saya berdoa, kalau hari ini saya saudara berdoa, saudara berdoa dan doa saudara, menurut dijawab oleh Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan keadilannya. Bukan berarti Tuhan pulih. Bukan berarti Tuhan tidak dengar, saudara. Tetapi dia sedang menimba seorang anak usia 7 tahun datang kepada ayahnya. Papa, belikan saya mobil. Mobil sebuah, saudara. Bukan mobil mobilan. Kalau papanya bijak, pasti berkata, anak, kamu masih kecil. Belum, belum. Waktunya. Nanti ya, kalau sudah 17 tahun, papa belikan. Karena bapaknya mampu. Gimana kalau bapaknya tidak lakukan ini kan mobil? Ya, repot juga, saudara. Nah, anggap saja ini, bapak yang mampu, saudara. Tapi kalau bapaknya merasa, oh iya aku mampu, sudah aku belikan. Mumpung, anakku minta. Umur 7 tahun, dikasih mobil. Tiba-tiba, terjadi kecerakaan. Yang pintar siapa? Yang bodoh siapa? Bapak yang kurang bijak tentunya. Nah, mungkin kita hari ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen rumah. Tapi Tuhan belum kasih rumah kepada saudara. Tuhan punya keadilan sendiri, bagi saudara. Waktunya belum tiba. Jangan maksa Tuhan. Jangan wakuk. Sabah. Amin. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik bagi saudara. Cepat terlambat saudara pasti punya rumah. Amin. Apalagi doa saudara Tuhan. Aku pengen punya rumah. Dan rumah Tuhan mau pakai untuk FB. Waktunya cepat dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Kita minta sesuatu yang mendatangkan kemuliaan buat Yesus. Pasti doanya dijawab. Tapi kalau saudara minta sesuatu dan untuk kepentingan saudara, lama dijawabnya saudara. Tuhan aku minta mobil supaya kalau hari minggu jalan-jalan ke Makassar. Pasti belum tentu dijawab oleh Tuhan doanya. Kenapa? Tidak ada tujuan mempermulihankan Tuhan tapi kalau beda. Tuhan aku minta mobil supaya bisa jemput jiwa-jiwa datang ke Yaisbone. Cepat terlambat doa saudara ini. Kenapa? Itu mendatangkan kemuliaan bagi Yesus. Amin. Kalau hari ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan, dia akan menunjukkan keadilannya. Jangan pernah mengajari Yesus untuk bagaimana dia menjawab doa kita. Jangan pernah kita mendiktir Yesus. Soalnya Tuhan itu Tuhan yang bodoh. Kita yang minta. Kita yang sudah so tahu. Tuhan yang tidak tahu. Kita yang sebenarnya so tahu mengajari Yesus. Tuhan kalau bisa jawab doanya kayak gini. A, B, J, D. Didiktir. Kita mendiktir Tuhan. Keliru saudara. Ijinkan Tuhan.